Beginilah suasana warga yang berada di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Kampung ini merupakan asal seorang pasien COVID-19 yang dilaporkan kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah Muwardi, Solo. Tampak jalan masuk dan gang menuju ke rumah keluarga pasien yang kabur, ditutup dan dipasangi portal bambu oleh rukun tetangga setempat. Kondisi ini dilakukan karena anak dan istri pasien positif COVID-19 berinisial HS dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Dinas Kesehatan Kota Solo sebelumnya mengambil sampel uji swab terhadap anak serta istri HS dan hasilnya adalah positif. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga HS, pengurus RT sempat menyuplai kebutuhan mereka sehari-hari agar mereka tidak perlu keluar rumah. Ketua RT meminta warga menggalakan Jogo Tonggo saling mengawasi, gotong royong dan melaporkan HS jika sewaktu-waktu pulang. Jika saya bersama Pak Pinsa mencari saya dengan tujuan, mungkin sebelum mengarah ke pasien yang diberitakan, Tentunya biar-biar sini saya sebagai ketika takut, tidak kaget, dan tidak mengucetan. Diketahui sebelumnya seorang pasien positif COVID-19 dilaporkan kabur dari RSUD Muwardi Solo saat menjalani perawatan medis. Belum diketahui secara pasti motif dan tujuan pasien HS kabur dari rumah sakit Muwardi Solo. Dari Solo, Sepcian Toro, N News, melaporkan.